Halo guys kita masih membahas topologi ya guys kita ingin nah kali ini kita di video sebelumnya kita sudah memakai cukup banyak ya kita membahas tentang net ini kita ingin membahas tentang konsep set baru di ruang topologis yang tentu saja ini sangat penting ya guys apalagi buat kalian yang mempelajari topologi secara geometris nah ini yang akan kita pelajari ini Insyaallah akan sangat Hai berperan ya guys dalam geometrik di topologi Oke apa itu ya guys kita langsung saja 1 2 3 4 nah kita punya ruang kursen biasa tahu ronk kursen atau uang hasil bagi atau kursen spes ya ini sebenarnya kursen spes ini lebih ke geometriknya ya lebih geometriknya dan algebra topologi sering juga itu pakai ya ya juga topologi Oke kita langsung saja salah satu transformasi geometris yang tak kalah menariknya dalam ruang topologis adalah pemataan kursen mari kita tinjau kembali ya ini agak susah guys dari beberapa buku biasanya dikasih tahu gitu ya kalau ruang kursennya agak sulit untuk dibayangkan yang pertama ya yang kedua dia agak sulit untuk dicerna agak sulit untuk dipahami nah terus ya kalau kalian tidak dengan cepat memahami ini silahkan pause aja dulu guys tidak perlu cepat-cepat untuk menghabiskan video ini kalian pelan-pelan saja memahaminya ya karena ini agak sedikit trik tapi memang disini mencoba memberikan penjelasan sejelas-jelasnya seruntut-peruntutnya agar kalian bisa lebih mudah memahaminya ya jalan pikiran jalan pemikirannya itu insya Allah akan memang arahkan ya disini oke mari kita tinjau kembali beberapa kursus geometrisnya yang sudah kita pelajari sebelumnya ya kita punya kompak ya jadi kompak itu kita bisa bayangkan sebagai objek kalau di geometris itu seperti objek yang padat solid terkumpul di satu area ya Nah itu kompak kemudian ada terhubung ya berhubung itu objek yang tidak berdiri dari terdiri dari objek yang lebih ikir atau terpisah ya makanya dia jadi satu kesatuan gitu nah itu terhubung itu gampang ya dibayangkan ya kompak kalau kompak itu kayak padat gitu ya kayak padat banget kemudian terhubung itu kayak satu kesatuan ya kemudian homeomorphism itu perubahan objek ya seperti kayak karet ya jadi kayak suatu ruang kapologis itu kayak dilepuk-lekuk gitu ya bisa dilepuk nah itu biasa homeomorphism nah sekarang pemataan koosian itu seperti apa ya demonstrasi biometrisnya ya ini memang mencoba mengarahkan cara berpikir kalian ya supaya supaya kalian itu terarah itu supaya tidak terlalu sulit untuk memahaminya nanti oke mari kita perhatikan di sini guys diberikan X tau dan di sini juga di sini juga pemataan koosian atau koosian mark jika X surjective nah cukup gampang ya kalian mungkin sudah sangat familiar dengan yang namanya pemataan surjective atau kontok ya mari kita lihat tapi sekarang kita akan tinggau ya kita akan tinggau pemataan surjective ini secara geometris nah kalian ingat ini guys ini seperti diagram panah yang kalian pelajar di sekolah ya di sekolah cuman di sini kita tidak mematakan kalau kita lihat di sini kita tidak mematakan titik ke titik ya cuman ini kalau kita lihat ya di sini X ini kalau kita lihat di kotak X ini ini ada beberapa daerah ada daerah warnanya biru berwarna biru berwarna hijau berwarna merah berwarna biru lagi biru lauk ya dan berwarna pink kemudian oleh pemataan surjective pemataan surjective artinya seluruh yang dianggota B ini merupakan pre merupakan image dari X ya Nah itu itu ya Nah kalau kita lihat di sini guys ini daerah biru ya dipetakan ke lagi ke daerah biru juga kemudian daerah hijau ini dipetakan ke daerah hijau juga oleh X ya kemudian daerah merah itu dipetakan ke daerah merah kita lihat luasnya sama ya ini luasnya sama gitu luasnya sama luasnya sama tapi di sini mulai ini luas luasnya disini menyempit ya nah menyempit kemudian ini ya yang warna pink ini ternyata dipetakan hanya satu garis gitu ke sini nah jadi kalau kita perhatikan ya dengan pemataan surjective ada pemungkinan objek geometris itu menyempit setelah masuk proses pemataan yang surjective tapi dia tidak bakal melebar ya dia tidak bakal melebar Hai dan semua objek yang geometris yang ada di itu merupakan image dari objek geometri yang ada di X itu yang menjadi nah kalian mungkin lebih mudahnya memahaminya ya kalian sudah paham asal kalian sudah paham konsep pemataan surjective mempikir akan lebih mudah untuk apa ini akan lebih mudah untuk memahaminya ya kita lanjut terma 8.2 diberikan ekstau orang topologis untuk setiap relasi ekifalansi ini ya guys relasi ekifalansi kalian sudah ingat juga kalian sudah pelajar juga di matematika diskret kalau kalian masih belum mempelajarnya silahkan tonton video mamang di matematika diskret ada yang namanya relasi ekifalansi kalau sudah salah ya dan di video mamang di video matematika sekolah juga ada sudah memang kalau tidak salah pelajari relasi ekifalansi juga di sana dan di aljabar juga mamang sudah ajarkan kalau tidak salah ya silahkan share video mamang tentang relasi ekifalansi kalau kalian masih belum memahami relasi ekifalansi oke kita lanjut ini akan membangkitkan suatu pemataan quotient pemataan quotient yang dimaksud adalah ingat ya pemataan quotient tadi adalah pemataan subjektif adalah fx kemudian kita dimetakan ke y dimana ini x x garis miring gelombang eh sorry nih guys ya di gelombang 2 ya guys gelombangnya 2 nih nah ini adalah kelas ekifalansi dari x yang terbentuk dari hasil relasi ekifalansinya ya dengan rumus FA ke astarnya gimana astar ini adalah perwakilan dari anggota ekifalansi kelas A astar itu dijamin ada berdasarkan axioma pemilihan nah itu ya axioma of choice ya lebih lanjut hasil pemataan oleh F disebut ruang quotient nah ternyata itu guys yang dinamakan ruang quotient jadi hasil peta dari pemataan quotient yang kita rumuskan seperti ini tadi ini dinamakan ruang quotient nah agak sulit ya agak sulit ya oke kita lihat relasi dan dinulasikan seperti ini ya guys x dinamakan x x dikurang garis miring x yang dikurang oleh y nya x yang dikurang oleh y nya atau biasanya disematkan ya yang di bagian kanan ini adalah bagian yang dikatakan sama ya disama 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 dengankan oleh relasi ekifalansi ini ya enggak sulit ya mungkin nanti yang kita lihat ya nah kita lanjut dulu diberikan extra orang topologis dan gelombang satu ya relasi ekifalansi pada x seperti quotient oh ini membahas ekologinya guys memang harus oh enggak ada contohnya ya kalau gitu ya memang perlu nih memberikan contoh nih kayaknya ya memang perlu memberikan contoh ini memang akan tambahkan halaman dulu ya contoh sekarang contoh ya misalnya x adalah R ya nah ini ya kemudian x adalah R misalnya ya kemudian kita akan bentuk relasi ekifalansinya adalah ini ya x ini ekifalansi jadi jika hanya jika mutlak x itu sama dengan mutlak y nah misalnya begini maka kita akan dapatkan ya maka kita akan dapatkan berarti min 1 itu ekifalansi dengan 1 ya min 2 itu ekifalansi dengan 2 dan seterusnya ya min x itu akan ekifalansi dengan x ya untuk setiap x anggota R ya nah akibatnya apa guys nah kita akan dapatkan kelas ekifalansinya itu adalah ini ya ternyata x dengan ini itu ada 2 atau gini guys mutlak x ya guys nah x anggota jadi hasil faktor dari mutlak x x anggota R ya nah ini adalah kelas ekifalansinya kelas ekifalansinya yang kita dapat ya nah sekarang eee pengelataan quotientnya kan kesana ya pengelataan quotient berarti fx sama dengan mutlak x nah fx sama dengan mutlak x ya gitu ini pengelataan pengelataan quotientnya nah selanjutnya ruang quotientnya adalah x dibagi x kurang ini ya eh bentar ya nah pengelataan quotientnya adalah hasilnya yang ini guys ini adalah y nya ya jadi x dibagi y ini ini sama dengan nolotot hingga ya guys nah nah inilah ya ini ruang quotientnya ini ruang quotientnya nah jadi seperti itu ya 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 jadi agak sulit ya jadi secara geometris kita tuh kayak menempel ya menempel beberapa gitu ya yang main 1 ini ditempel dengan 1 main 2 ditempel dengan 2 x ditempel dengan eee negatif x ya dan seterusnya gitu akan kita dapatkan jadinya sisanya yang tertempel adalah kita kayak melipat 2 ya garis bilangan real itu melipat 2 menjadi 1 garis ya disini kompak ya jadinya ya setengah setengah tutup ya jadinya ya lantak hingga gitu oke guys mungkin itu saja dari mamang ya mamang sarankan untuk kalian kalian untuk mencari lebih banyak contoh tentang ruang quotient ini untuk mempertajam pemahaman kalian ya guys di video-video lain atau di wikipedia dan di sumber-sumber terpercaya lainnya oke guys mungkin itu saja dari mamang thank you for watching dan di bawah dan di bawah mungkin ini terima kasih